Kita bahas kebijakan, kemudian kita ambilnya dari sisinya ISO 30301. Mungkin sebenarnya ISO 30301 itu bukan kebijakan, tapi lebih ke arah panduan sistem manajemennya. Jadi kalau ada pusat arsip atau ada lembaga kearsipan, kemudian dia mau menjalankan yang namanya, gimana sih manajemen arsipnya yang sesuai dengan best practice-nya di industri, maka dia bisa pakai ISO 30301, terutama untuk sektor industri, katakan BUMN, kemudian, namanya perusahaan, maka bisa pakai standar ISO 30301. ISO 30301 ini namanya manajemen sistem for record, jadi kalau biasanya teman-teman kadang kalau kearsipan itu yang lebih familiar itu kan, ISO 15489 ya, biasanya kalau dengar ISO tentang manajemen kearsipan apa, itu kan ISO 15489. Nah, ISO 15489 itu adalah guideline-nya, atau panduan untuk implementasinya, sedangkan kalau yang 30301 ini sistem manajemennya, jadi mengatur, mengatur apa sebutnya ya, the whole thing gitu ya, secara keseluruhan, mulai dari kebijakannya, manajemennya, kemudian perannya siapa saja yang berperan di situ, kemudian SDM-nya kalau ada siapa saja, terus bagaimana mengelola infrastrukturnya, dan segala macam gitu ya, itu dijelaskan di sini, diatur di sini, ISO 300301. Ini yang kemarin ya, yang kita bahas, karena di sini kan ada law, ada framework, ada standar gitu ya, jadi 30301 itu standar, internasional, kemudian juga, bisa juga dikatakan juga sebagai satu framework, satu perangkat kerja, jadi kalau mau melaksanakan manajemen, Ustadz Aksu itu gimana caranya ya, ikuti nanti ya, ada yang dijelaskan di ISO 30301, apa yang perlu kita siapkan gitu ya, dibahas di ISO 30301. Oke, nah ini adalah, teman-teman, teman-teman dari ISO 30301, jadi ISO 30301 itu enggak sendirian, 30301 ada juga nih buat, gantol, 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 gantol itu, gitu ya, 30301. dia enggak sendirian, jadi di atasnya itu, di atasnya itu ada ISO 303030, ini tentang record manajemennya juga, tapi core konsepnya sama vokaliburirinya di situ, gitu, istilah-istilah atau bah, apa namanya, vokabular ya, istilah yang digunakan di dalam record manajemen, gitu kan, dijelaskan di situ. Nah, kemudian tentang manajemen, sistem manajemennya, dan standar-standar recordnya itu, di 30301 dan 30302, gitu. Cuman memang, saya lupa ya, ini enggak ada penjelasannya, cuman kalau ada satu slide, di ISO itu dijelaskan, mana yang ditarik, gitu kan, mana yang kemudian masih di proses review lagi, oleh, apa namanya, technical committee-nya, jadi kalau setiap ISO itu punya technical committee, mirip sebenarnya prosesnya, seperti penerbitan atau penyusunan SNI, di Badan Sertifikasi Nasional, gitu ya. Jadi ada timnya, ada komite teknisnya, yang membahas itu, yang berisi para pakar, gitu ya. Nah, kalau di Indonesia, S&D ya, pakarnya dari Indonesia, kalau ISO, misalnya dari para praktisnya, di seluruh dunia, gitu ya. Nah, yang ini nih, yang ini yang menjadi dasar ya, 30301, Management System for Record, jadi kenapa namanya Management System for Record, karena memang dia mengatur bagaimana manajemennya, gitu ya. Jadi, tidak hanya sekedar kebijakan di atasnya, tapi kebijakan itu gimana kemudian diturunkan ke bawah, gimana implementasinya ke para staff, gitu kan, gimana sosialisasinya, kayak gitu, nah itu diatur di sini. Kemudian kalau ada evaluasi, gimana setelah evaluasi apa yang dilakukan, itu juga diatur di sini, dicatat semuanya di sini. Nah, kemudian yang terkait, nah ini, 15489, ini yang biasanya, ini justru yang kadang, kalau di akademisi atau di kuliah, biasanya ini yang selalu disebut, gitu, tapi ini adalah guideline-nya, nah implementasi memang biasanya ya, untuk penerapannya, kalau ini untuk the whole thing, untuk organisasinya, sedangkan kalau ini untuk 15489, untuk prosesnya, gitu ya, untuk proses bisnisnya. Kalau di Anri, kan ada penciptaan asif gimana, pengendalian gimana, retensi gimana, atau penyusutannya gimana, aksesnya gimana, nah itu diaturnya di sini, gitu. Dengan kalau dikatakan, misalnya, yang kemarin ya, ada berapa kebijakan kita, NSPK? Ada berapa NSPK? perlu di absen dulu kali ya. coba kita absen, siapa yang sudah nongkrong di depan komputer. Masih San Fauzi, posnya dia, denangkan Masih San Fauzi, hadir belum? Masih San Fauzi, pendik atau mahasiswa? nih. Masih San Fauzi, Pak itu, Pak. Masih San Fauzi, belum nyawet ya. Hai kalau Atala, cohos juga nih. Mana? Coba. Oke, terima kasih, Mas Fadlan. Mas Fadlan? Oh kelas ya, Mas Fadlan ya. Iya, Pak. Nida Zatin Nuraini, mana Nida? Hadir, Pak. Hadir. Ade Kurnia? Hadir, Pak. Sintia Mutiara? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Ada Pak Nabila? Ada, Pak. Dede? Dede 1502 NPM ya? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Oh ini di Nur Mutiara banyak banget nih. Ini kayaknya ada yang kerenem, ya? Iya, memang. Gak tau apa siapa? Oke. Oke lah. Siapa itu jadi gak ketahuan ya? Erlan Fauzan? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Indi Rahana? Rahana? Masih di-mute? Intan Dewi Savitri. Hadir, Pak. Salman Awafatah? Hadir, Pak. Dia dari Salma. mana nih? Hadir, Pak. Tidak lu. Aku namain nama aku dulu. Hanson, aku kok gak di-absence sih? Tadi yang terubah kali namanya ya. Yasmin Andin Diasari. Yasminah. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Suci Putri? Hadir, Pak. Ras Raini. Ras Raini sudah bergabung belum? Hadir, Pak. Pak Indi Rahana hadir. Rizka Cipra Reni. Hadir, Pak. Reri Ristiani. Hadir, Pak. Terima kasih. Nurul Patimah Zafak. Hadir, Pak. Mohamad Zafak. Hadir, Pak. Hadir. Matianwar. Hadir, Pak. Fitriya Tasya. Hadir, Pak. Siapa tadi? Bilang lagi. Firda Andriani. Hadir, Pak. Padilah Arafi. Hadir, Pak. Jani Darmawan. Hadir, Pak. Zidan Adam Fasha. Hadir, Pak. Si Ilvita Setiani. Hadir, Pak. Siapa yang belum diaksen? Lidia. Yang hadir, Pak. Isian, Pak. Lidia. Lidia Dvga belum. Siap, siap. Maaf, Pak. Saya mau dengar suara. Lidia, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Baik, kita mulai kembali. Ini kalau ditanyain, dijawab. Bilang aja, kalau enggak tahu, enggak tahu, Pak. Jadi, jangan lupa aja. Saya pikir, saya ngomong segit. Ada kamarnya. Enggak ada yang-ada yang. Sabar, guys. Sabar, ya. Oke, kita lanjut, ya. Jadi, memang Jadi, memang kalau kuliah online ini susah, ya, dijaga kita tetap pada hadir atau enggak, gitu kan. Lidia atau enggak. Kemudian, di rumah sedang ngapain? Atau di tempat kalian sedang ngapain? Kan kita, saya enggak bisa melihat, ya. Adapnya masing-masing gimana, gitu. jadi mungkin enggak hanya saya coba sampaikan, ya. Jadi, mungkin enggak hanya kuliah ini. Mungkin kuliah dengan dosen-dosen yang lain, gitu. Karena kan kita proses ini, ya. Kita proses belajar. Kita proses dalam satu majelis ilmu, ya. Tadi kita sudah buka dengan bas malah, gitu kan. Mungkin apa yang saya sampaikan itu enggak. Bukan sesuatu hal yang baru, ya. Atau mungkin, oh, begini doang, gitu. Misalnya, oh, apa namanya. Enggak terlalu dalam, gitu, misalnya. Atau, apa namanya. Ini kayaknya udah pernah dapet, nih. Cuman bukan itu sebenarnya yang kita tuju, ya. Tapi gimana kita, walaupun dalam kondisi kayak gini, kita enggak lihat tetap buka. Tapi adep dari teman-teman, diharapkan juga tetap di jaka, gitu ya. Karena kita berharap keberkahan di sini. Jadi mungkin ilmu yang disampaikan adalah biasa aja. Tapi siapa tahu saat nyampai di teman-teman, ternyata teman-teman dapat insight yang baru lagi, gitu. Oh, ini bagus nih buat diterapkan. Oh, ini bagus nih buat diimplementasi nanti di dunia kerja. Jadi, apa namanya. Saya enggak lihat ya. Kalian gimana, teman-teman gimana di depan laptopnya, depan handphonenya. Jadi, adepnya silakan dijaga, didengarkan, materi yang disampaikan, kalau ditanya, kemudian jawab aja, gitu. Kalau enggak tahu, dan sebagainya. Mungkin beberapa dosen juga kadang ya, kadang minta kabarannya dinyalain, dan sebagainya. Kalau enggak cuman, ya, kondisinya saya baru di sini ya. Kebiasaan kalian, Juhana, di IRC selama setahun kemarin ya. Silakan disesuaikan aja. Yang penting semuanya terfokus, dan dijaga adepnya, gitu. Dalam bermajlis, selalu dalam menimba ilmu. Udah belahan keberkahan ada buat kita semua. Oke, terima kasih. Tadi sudah pada nyawet. Kita lanjutkan kembali ya. Ini adalah teman-teman dari ISO, ISO 30301. yang banyak di para praktis itu yang 1548 sendiri. Tapi sebenarnya teman-temannya banyak. Gak cuman itu. Ada ISO untuk metadata for record. Jadi kalau di perpustakaan itu ada standar metadata-nya sendiri, maka di Karsipan juga ada metadata for record. dan buat lulusan perpustakaan atau ilmu informasi, dan juga Karsipan, maka pemahaman tentang metadata ini gak boleh dianggap sepele. Karena apalagi sekarang kalau berlurusan dengan aset elektronik, semuanya gak akan jalan dan gak akan optimal kalau metadata-nya berantakan. Mungkin juga kalau ngobrol sama teman-teman di Prodinya Teknologi Informasi, mungkin yang bagian sistem informasi, mereka itu nanti ada spesialisasi juga untuk data science, data management, itu semua hubungannya sama metadata. Awalnya adalah dari metadata. kalau metadata-nya berantakan, nanti di ujungnya berantakan. Makanya di sini juga untuk record metadata itu jadi satu hal yang penting. Terus ada juga kaitannya dengan work process analysis, yang ini nih. Kalau yang ini tuh jadi Karsip tuh sekarang tuh gak lagi sekedar nyimpen berkas di gudang gitu ya. Gak kayak gitu. Karena peran Arsipales tuh udah beralih gitu. Manajemen Arsip tuh ada di setiap proses transaksi. Ada di setiap proses transaksi di organisasi atau perusahaan. gitu. Jadi kalau dibilang nanti lulusan apa namanya, jadi Arsipales mau ngapain nanti di perusahaan gitu kan. Nah itu itu mereka gak paham. Itu kalau kayak gitu berarti mereka pahamnya adalah Arsipales ya hanya jagain berkas-berkas Arsip aja. Padahal enggak. Arsipales itu iya jagain berkas asif tapi berkasnya berkas seluruh perusahaan gitu. Dan dulu ada salah satu dosen saya bilang ini sih apa nama Idiom aja ya. Idiom. the most dangerous people in your organization itu adalah Arsipales. Karena apa? Karena dia tahu semua informasi di organisasi kita. gitu. Jadi semua data semua berkas itu di pooling ke dia. Dia sebenarnya bisa tahu dan bisa baca dan dia bisa bisa apa namanya terlisik semua informasi di situ. Kayak ada satu ISO di sini yang bahas tentang proses analisis. Jadi karena setiap proses bisnis itu terkait dengan manajemen Arsip. Setiap proses dan transaksi di perusahaan itu pasti menghasilkan Arsip. Arsip itu gak cuma dihasilkan di PU tata persuratan kemudian apa sekartaris. Enggak. Semua unit pasti menghasilkan Arsip. Makanya Arsip-Arsip itu juga harus paham bagaimana organisasinya berjalan. Proses bisnisnya apa aja yang ada di situ. itu kan karena kan beda-beda Arsip sebagai universitas yang beda dengan rumah sakit Arsip yang kemarin dicontohkan. Kemudian misalnya ada perusahaan pertambangan dengan perbankan kan beda proses bisnisnya. Itu harus dipahami betul sama orang-orang Arsip. Kemudian ada juga kaitannya manajemen system for record dengan risk manajemen dengan risk assessment. Karena memang kenapa dikaitkan dengan risk assessment karena ini Arsip itu kan menyimpan informasi informasinya itu yang berharga sehingga dikaitkan dengan risk assessment. Kita mungkin punya perusahaan misalnya kalian punya perusahaan punya perusahaan besar dalam bidang apapun misalnya perusahaan besar kemudian perusahaan kalian punya satu aset tanah beserta gedungnya dan aset itu kan dibuktikan pembuktiannya dengan sertifikat gitu ya dengan selembar selembar dokumen gitu dan dokumen itu kan Arsip jadi kalau Arsip sertifikat itu hilang gitu kan maka itu nanti bisa mengganggu jalannya organisasi makanya kemudian Arsip itu kaitannya dengan risk assessment atau risk management dan seterusnya ini ada kalau yang ini 16.175 itu untuk mendesain satu record management system terutama untuk yang di elektronik elektronik management system ini tentang digitisasi atau kadang juga di kita di Indonesia di Andri sebutnya alih media kalau ini digital record untuk konversi dan migrasi ini kalau misalnya pakai depo Arsip ini ada standarnya juga ada standarnya juga misalnya kalian kerja di satu perusahaan cuman Arsipnya nggak disimpan di perusahaan kalian tapi disimpan di tempat lain di tempat yang menyewakan tempat menyewakan gedungnya atau ruangannya untuk menyimpan Arsip organisasi lain jadi kalau kita kenal kadang kalian bisa pernah lihat kalau di jalan ketemu apa namanya crown record management yang biasa kadang suka dilihat di jalan jadi mereka menyewakan jasa untuk menyimpan Arsip perusahaan itu beberapa ISO terkait dengan yang terkait dengan ISO 30301 posisi ISO ada di mana jadi posisi ISO itu di strategic level di ISO 30301 dan ISO 3030 yang 3030 seris itu itu ada di strategic level jadi levelnya level strategic yang di atas bukan level operasional level operasional itu yang mana? yang 15489 itu yang level operasional nanti ada kaitannya juga dengan yang ini yang digitalisasi metadata dan ini elektron report management jadi posisinya ISO 30301 di strategic level bukan operasional atau managerial nah ini ya ini adalah pendekatannya bagaimana implementasinya kalian kan sudah semester 6 ada UKM gak? kalau di ARC itu ada disuruh wajib itu ikut UKM atau bagaimana? oleh kegiatan mahasiswa atau enggak? ada pak ada ya? ada UKM pasti pasti di kelas ada juga ya yang aktif ya entah di BEM-nya entah atau di UKM organisasi mahasiswa yang lain gitu ya nah atau yang pernah dapat kuliah manajemen pasti familiar sama ini plan do check act gitu ya ini ini pengetahuan yang penting ya jadi memang selain kuliah memang berorganisasi itu penting ya jadi kalau apa namanya punya kesempatan untuk berorganisasi itu bagus untuk melatih managerial teman-teman sekalian ini untuk menjalankan sistem manajemen untuk report atau untuk accept nah ini ada sisi inputnya nih sisi input jadi kita di organisasi kita nanti itu ada isu-isu yang pasti akan jadi input apa saja inputnya external issue dan juga requirement of interest parties itu maksudnya ini kalau kita punya stakeholder gitu misalnya kalian ada perusahaan manufaktur gitu ya perusahaan manufaktur anggaplah kayak Astra misalnya Astra manufaktur saya contohin manufaktur aja yang gampangnya pasti ada input dari suppliernya atau dari misalnya apa namanya atau pesaingan misalnya kayak gitu ya itu pasti ada requirement saya maunya begini dong dan segala macam saya maunya produknya begini dong misalnya ada terus ada request misalnya tolong buatin mobil listrik dong buat perusahaan nah itu jadi input dalam menjalankan organisasi atau mungkin kalau dalam kearsipan misalnya bagi misalnya Yarsi terus ada pusat Arsip Yarsi gitu kan terus ada requirement atau ada ada keinginan interest parties gitu ada keinginan misalnya dari Arsip Nasional tolong dong Yarsi diakreditasi dan hasilnya A gitu karena belum ada nih misalnya PTS yang punya pusat Arsip dan akreditasinya A misalnya kayak gitu ya dan segala macam itu adalah bagian inputnya kemudian ada external issue-nya juga nah itu kemudian diproses di planning kemudian bagaimana dia supportnya dan operationnya do-nya gimana kemudian setelah di do harus ada check-nya harus ada evaluation performance-nya harus ada audit internalnya jadi di Arsip itu ada audit internal juga ternyata ya nggak cuma keuangan yang di audit apa kalau keuangan kan yang di audit bagaimana cash flow-nya bagaimana laba ruginya gitu ya nah kalau di Arsip yang di audit adalah mereka compliance nggak gitu mereka patuh nggak dengan standar-standar yang ada ternyata mereka nggak rutin nih melakukan penyusutan sehingga di ruang kerjanya banyak penumpukan dokumen gitu misalnya atau mereka buat dokumen tapi nomornya ngasal nih gitu dan sebagainya mereka buat dokumen tapi backdate gitu nah kalau yang kayak gitu kan nanti bisa jadi bahan temuan tuh ternyata ada penyalahgunaan kewenangan misalnya dari dokumen yang backdate tadi gitu kan bisa ketahuan nah setelah ketahuan dievaluasi kinerjanya maka dilakukan improvement apa yang harus diperbaiki gitu maka kemudian ini terus aja berputar nah ada satu peran penting di tengah ini adalah leadership jadi ini di iso sebelumnya nggak ada nih di iso 3301 sebelumnya nggak ada ya seingat saya dan ini baru muncul disini jadi ada peran penting dari kepemimpinan jadi kalau nggak ada top management yang yang dukung disini ya ini nggak mungkin jalan karena dia akan mengawasi semua prosesnya jadi ada senternya gitu ya nah gitu hasilnya apa hasilnya adalah yang otoritatif dan pengambilan kebijakan yang tepat gitu hasilnya seperti itu itu kurang lebih nah ini isonya jadi iso adalah standar kebijakan untuk sistem management record untuk mendukung organisasi kita mencapai tujuan kemarin ya jadi dia adalah salah satu aturan yang mendukung organisasi mencapai tujuan caranya gimana kalau bisa sih pusat arsif mendukung organisasi bisa kan bisa jadi pusat arsif itu bisa mendukung organisasi dengan menyimpan atau mengelola semua dokumen organisasi dengan baik jadi kalau kemudian dibutuhkan dia bisa membantu organisasi menyediakannya kalau dibutuhkan dokumen-dokumen terkait compliance dengan regulasi-regulasi nasional dia bisa cepat atau mungkin contohnya kalau di program studi gitu ya ada proses agreditasi dokumennya itu bisa cepat ditemukan gitu ya gak pakai lama gak pakai terhambat gitu sederhananya bisa digambarkan kayak gitu dan ISO 30301 itu perlu keterlibatan manajemen ya dalam penerapannya jadi gak bisa kalau cuma dilakukan oleh 1-2 orang aja top manajemen ini jadi tadi ya jadi senternya yang menggerakkan plan do check dan act gitu ISO 30301 dibangun tadi ya untuk menjalankan perannya membangun menerapkan pertahankan meningkatkan peran manajemen arsif untuk jalannya fungsi bisnis organisasi jadi ada peran manajemen arsif di setiap proses bisnis organisasi jadi nanti setiap dokumen berkas yang dihasilkan dari setiap transaksi bisnis organisasi itu bisa langsung dikelola gitu kan bisa langsung disimpan dikelola gitu kan sehingga nggak pakai numpuk-numpuk lagi gitu kalau udah nggak punya nilai nggak punya value nggak usah ditumpuk langsung usnahkan jadi beres jadi pekerjaan itu pekerjaan itu cepat selesai kemudian suasana kerja di kantor itu cepat apa namanya nyaman karena apa karena nggak ada dokumen-dokumen yang menumpuk di meja kerja gitu kan di lorong-lorong gitu kan karena dokumennya semua taat prosedur gitu semua diberkaskan dengan rapi dikategorikan sesuai subjek-subjeknya gitu memastikan proses berjalan sesuai standar internasional gitu ya jadi karena ada standar internasional makanya ada kepentingan dari biasanya perusahaan 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 swasta untuk compliance atau patuh dengan standar-standar internasional salah satunya adalah bisnis 301 ini juga jadi bahan untuk menunjukkan bahwa kami prosesnya udah oke nih udah sesuai standar nih ke audit internal atau audit eksternal atau mungkin juga kalau mau diajukan sentifikasi bisa bisa dengan pd gitu ya menunjukkan kesesuaian proses bisnis mereka salah satu manfaatnya apa sih kalau buat perusahaan atau organisasi itu punya ISO 3031 itu mereka dapat punya kepercayaan lebih ya dari pihak external bahwa kualitas sistem manajemen mereka sudah oke loh gitu yang banyak kan kita dengar adalah ISO 9001 ya tentang manajemen mutu gitu itu kan tentang kualitas manajemen mutunya dari satu organisasi nah kalau ini 3031 gimana sistem manajemen organisasi dalam mengelola dokumen arsip atau record itu ini kita mulai bahas klausul per klausul nanti cuman mungkin jadi overview karena mungkin kalau dalam diskusinya bisa panjang ya kita punya 30 menit lagi sebelum 45 menit lagi sebelum kuis klausul pertama ruang lingkup jadi ruang lingkup 30301 itu apa sih apa aja karena ini membahas manajemen sistem for record dan record itu dihasilkan oleh seluruh proses bisnis organisasi maka cakupannya antara lain adalah surat surat naskah dinas tercetak kemudian jadi arsip ini juga jadi cakupannya atau kalau menghasilkan informasi informasi digital misalnya perusahaan punya website gitu kan nah informasi yang ada disitu juga perlu dikelola dan masuk dalam kategori record yang harus masuk dalam ruang lingkup ISO ini atau mungkin punya satu kumpulan data tentang transaksi organisasi itu juga perlu disimpan tapi memang biasanya bentuknya adalah sudah jadi sudah jadi itu maksudnya apa sudah menjadi sebuah informasi bukan hanya kumpulan data gitu ya tapi menjadi informasi yang bermanfaat untuk manajerial standar kebijakan untuk sistem manajemen untuk record guna mendukung tujuan organisasi ini tadi dan juga meningkatkan peran manajemen bisnis gitu manajemen arsip terhadap perjalanan organisasi jadi cakupannya cukup luas intinya gini semua dokumen yang dihasilkan oleh organisasi atau instansi itu masuk cakupannya disini mau seberapa besar dia atau seberapa kecil dia itu masuk disini jadi gak hanya surat kan dokumen di organisasi banyak ada formulir ada berita acara ada perjanjian misalnya ada kontrak kerja gitu kan ada laporan itu semua masuk gitu dalam kategori ISO 30301 dalam ruang lingkup ISO 30301 nah di ISO 30301 juga ada referensi referensi ini dia adalah mengacu ke apa namanya undang-undang tempat organisasi kita berada atau industri terkait gitu ya secara default kalau tentang kearsipan ya ini undang-undang 43 undang-undang 8 undang-undang 11 kemudian PP nya gitu kan gitu nanti kalau dikaitkan dengan sektor industri sendiri ada lagi gitu kan dengan sektor oil and gas beda lagi dengan apa namanya jasa akuntan gitu kan ada lagi gitu semuanya punya aturan nah itu dituangkan di sini sebagai acuan atau referensi dari organisasi kelasul 3 kita lewatin kita masuk ke kelasul 4 tentang konteks organisasi nah ini tadi ya pada isu eksternal internal ini juga harus digambarkan didokumentasikan dalam ISO 30301 ISO external mencakup apa saja sosial budaya kemudian teknologi regulasi nasional trend ekonomi gitu kan atau juga ada hubungan atau relasi dengan stakeholder itu juga itu perlu digambarkan itu perlu ditulis kira-kira isunya apa nih dengan dengan eksternal organisasi kita gitu kan seperti itu kemudian kalau internal itu gimana sih struktur organisasi di tempat kita gitu kan kebijakannya gimana di tempat kita di organisasi kita resourcenya gimana di organisasi kita sudah oke atau belum kompetensi pegawainya sudah memenuhi standar atau belum gitu kan sistem informasi gimana di organisasi kita kalau ada gitu seberapa bagus seberapa jelek atau seberapa kompleks gitu misalnya udah punya apa sebutannya juknis atau juklak belum udah punya standar kerja belum itu isu-isu internal yang menggambarkan organisasi jadi organisasi harus mengidentifikasi kebutuhan bisnis terkait manajemen arsip sehingga bisa dipahami arsip yang akan tercipta gitu ya arsip yang akan disimpan dan arsip yang akan dimusnahkan dari setiap proses bisnis jadi dari setiap transaksi organisasi kita misalnya ambil contoh perusahaan pertambangan arsip apa saja yang kemudian diciptakan mulai dari mulai dari awal izin buka lahan izin untuk hak guna tanah atau hak guna usaha gitu kan kemudian gimana proses miningnya atau proses nambangnya perlu dokumen apa saja perlu alat apa saja apa yang dihasilkan kemudian nanti kemudian menjual hasil tambangnya itu apa dokumen yang perlu disimpan dan kemudian nanti sampai setiap tahun ada laporan perusahaan laporan perusahaan itu perlu disimpan atau enggak jadi semua proses identifikasi dari awal dari operasional organisasi dari mulai di pagi hari sampai sore hari misalnya dari mulai awal tahun sampai akhir tahun dari mulai organisasi itu terbentuk sampai misalnya tutup kira-kira mau tutup apa dokumen atau arsip yang dihasilkan mana yang perlu disimpan dan mana yang bisa dimusnahkan nah ini siapa sih yang berperan yang berperan adalah arsiparisnya arsiparis harus bisa paham konteks ini ini beberapa contoh beberapa contoh coba saya dibantu saya dibantu jawab jadi ada internal ada tipenya ada internal atau eksternal ada tipenya ada isunya dan dia termasuk kebiasnya apa positif atau negatif atau netral contoh yang pertama internal isu-isu internal tentang teknologi tercatat ada 150 sistem informasi yang berjalan di organisasi kita banyak banget ini kalau hitungan 150 untuk sebuah organisasi ini termasuk positif atau negatif kira-kira teman-teman positif ya Pak positif Pak positif ya ada yang berpendapat tidak ada yang berpendapat negatif tidak maaf saya boleh nanya Pak maksudnya positif negatif itu kayak gimana Pak kira-kira gini ini ini bagus atau enggak saya gitu punya 150 sistem informasi di organisasi isu ini itu isu yang jadi kayak semacam masalah gitu ya Pak ini bermasalah atau justru malah opportunity buat organisasi kita kayak gitu oke Pak makasih ya Pak kira-kira apa tuh tadi siapa yang mau sorry negatif negatif kayaknya tadi apa positif saya coba tanya yang negatif kenapa negatif kayaknya kalau kebanyakan itu jadi susah buat nge-handle sistem informasinya gitu Pak oke lagi pengeluarannya jadi lebih banyak karena pakai sistem informasi yang sangat banyak oke good terima kasih bagus ya ini sebenarnya bisa positif bisa negatif gitu ya ini isunya kalimatnya kurang gitu jadi kalau 150 ini tidak terintegrasi atau silos maka ini jadi negatif karena jadi banyak banget nih sistem informasinya dan mereka nggak saling terhubung gitu efeknya apa efeknya tadi betul biayanya bisa jadi bertambah jadi nggak efektif juga nanti misalnya cara kerjanya ada satu satu sistem dia input data sistem yang lain input data yang sama gitu padahal kalau dia terintegrasi sistemnya bisa saling bertukar data gitu kan jadi kalau dia tidak ada integrasi dari 150 sistem ini maka dia negatif tapi kalau dia terintegrasi maka ini satu nilai positif banget gitu karena bisa jadi 150 ini sangat membantu proses bisnis dan transaksi organisasinya nah kalau yang internal STM kompetensi pegawanya kurang kira-kira positif negatif 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 turn over pegawai turn over tau keluar masuk pegawai jadi dia baru masuk terus tiba-tiba tiga bulan keluar lagi dia baru masuk setahun keluar jadi pegawai yang in charge terus nggak ada yang betah positif negatif 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 karena itu jadi beban juga sebenarnya buat perusahaan kapasitas gedung melebihi beban gimana kalau kapasitas gedung melebihi beban netral Berarti perlu ada pembaruan Atau penambahan tempat Jadi bahan ya Minta ke manajerial Pak, nambah gedung baru Bisa-bisa Cuman secara normatif Bisa dianggap negatif Karena artinya kapasitasnya kurang Nanti kalau ada penambahan Berarti mau nyimpen di mana lagi Oke Kemudian Box arsip memiliki kualitas yang baik Positif ya Gak secepat aja Permintaan training cukup banyak Kalau ada permintaan training cukup banyak Ini positif atau negatif? Positif Bisa positif ya Karena kita sadar bahwa ternyata Pegawai-pegawai di organisasi kita Di tempat kita pada aware Aware untuk minta training Karena kan banyak juga yang kadang cuek Ngapain sih Ikut training gitu Karena kalau ada permintaan yang banyak Ini jadi satu Nice challenge gitu ya Mungkin ya Tantangan yang baik Tantangan tapi dia Tantangan yang baik Kemudian kalau regulasi Ada kebijakan pemerintah tentang e-government Misalnya Kira-kira positif Negatif Atau Netral Netral Negatif Netral Negatif Kenapa negatif Jadi harus menyesuaikan lagi Harus dari awal Atau ada beberapa hal yang harus diubah Tergantung kebijakannya Yang negatif Skeptis juga ya Kalau ada kebijakan pemerintah Tambahin kerjaan aja Pak Tergantung kebijakannya Kita juga perlu lihat Organisasi kita Tentu kalau instansi pemerintah Sebenarnya Sebenarnya bagus ya Penerapan e-government Jadi instansi pemerintah Bisa bergerak Lebih Lebih Balik lagi Tapi kalau Organisasi kita swastanya Enggak ada hubungannya sih Mau ada e-government Mau enggak Gak buat internal Organisasi Enggak ada Enggak ada Ini nya Tapi kalau untuk eksternal Mungkin Kalau ternyata Organisasi kita Perlu perizinan Dari pemerintah Mungkin ini jadi satu nilai Value positif juga Jadi kita benar-benar Harus lihat konteksnya Kalau cuma begini Agak susah Memang ya Kita harus lihat Nanti kalau bekerja Kita Posisinya dimana Kita punya hubungan Dengan pemerintah Misalnya kita perlu izin Rutin Misalnya perusahaan kita Perusahaan ekspor Import Yang kita harus Mengeluarkan izin Setiap ada produk Untuk ekspor Atau import Nah Kalau sebelumnya Itu semua Sebuah manual Dengan e-government Ternyata sekarang Jadi lebih praktis Nah itu jadi salah satu Value positif juga Tapi kalau Tidak ada hubungannya Ya netral aja Kalau perusahaan Plasta Oke itu mungkin Sedikit di kelas Rompat Ini beberapa Record Requirement Jadi Sebagai organisasi Kita perlu Menyiapkan Regulasi-regulasi Apa yang jadi Kaitannya dengan Organisasi kita Secara umum Atau secara spesifik Misalnya Misalnya perusahaan kita Misalnya kalian nanti Bekerja misalnya Di apa Opopedia Traveloka Gitu kan Nah mungkin ada kebijakan Tentang e-commerce Atau privasi data Gitu Di Indonesia kalau gak salah Belum ada ya Privasi data Tapi kalau di Eropa Itu kan ada ya GDPR gitu ya Untuk privasi data Orang gitu kan Itu sudah diatur Nah itu harus Disesuaikan dengan Apa namanya Produk-produk Organisasi misalnya Dengan Dengan kebijakan Di organisasi Misalnya Kalau ada hubungan Dengan stakeholder Itu juga perlu diatur Perlu dilihat Aturan apa yang ada Itu kan Record-record apa Yang perlu Disimpan Istilahnya Yang jadi bahan Rujukan Buat Buat Unit-unit kerja Di Organisasi Ini contoh Ini contoh Tadi ya Tentang Kalau ada Kepentingan Harapan dari pihak Eksternal Gitu Ini contoh Dari kantor Rasip aja Misalnya ada pihak Berkepentingan umum Dari eksternal Harapannya apa Harapannya kalau mereka pinjam Itu mereka bisa cepat Dan Tepat Gitu kan Metodenya apa Maka harus ada SLA Service Level Agreement Jadi Bisa dijemput juga Standar Standar Procedure Minimal Standar Minimal Kalau ada Peminjaman Peminjaman Arsip Itu berapa lama Harus dilayani Harus dijawab Itu juga harus Diatur Terus misalnya Ada LKPT Lain Mereka Mereka Mau Untuk Benchmarking Sama Arsip Universitas Maka Metodenya Kalau ada Permintaan Ditindak lanjuti Dan sebagainya Terus Nanti bisa dibaca Sendiri Jadi Pihak-pihak Yang berkepentingan Dengan organisasi Kita Kita harus Kumpulkan Kebutuhan Dan harapan Mereka Apa sih Buat kita Terus Kita bisa Enggak penuhin Mereka Penuhin Kebutuhan Mereka Nanti Kemudian Caranya Cara kita Memenuhinya Gimana Misalnya Misalnya Di pusat Arsip Pihak-pihak Yang berkepentingan Dengan pusat Arsip Apa sih Misalnya Ternyata Pihak Arsip Menyimpan Arsip-arsip Dari Direktorat Keuangan Dan yang Disimpan Adalah Arsip-arsip Keuangan Harapannya Dari Direktorat Keuangan Atau Audit Internal Apa Membuat Pusat Arsip Kalau ada Permintaan Arsip Keuangan Untuk Kepentingan Audit Mereka Bisa Dapatkan Dengan Mudah Dan Dengan Cepat Karena Kalau Tidak ada Pusat Arsip Sebelumnya Disimpan Di mana-mana Misalnya Di staff Masing-masing Sedangkan Kalau ada Pusat Arsip Arsip Kebijakan 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 Sudah Pernah Dibuat Oleh Organisasi Kita Maka Pusat Arsip Bertindak Berperan Untuk Menyediakan Kebijakan Kebijakan Ini Pak Dulu Kita Sudah Buat Kebijakan Ini Itu Jadi Satu Hal Yang Perlu Ditangkap Di Identifikasi Ini Contoh Dalam Konteks Organisasi Juga Perlu Dibuat Jadi Kalau tadi Memang Sistem Manajemen Arsip Ini Atau Record Manajemen Sistem Ini Mestinya Mencakup Semua Holistik Organisasi Tapi Bisa Juga Kemudian Dibatasi Dulu Misalnya Di kantor Arsip UI Atau Di satu Perusahaan Sekarang Untuk Arsip Universitas Dulu Dengan Ditambah Misalnya Dengan Arsip Keuangan Bisa Atau Nanti Kemudian Dikembangkan Lagi Oke Nanti Kita Masuk Ke Bidang Riset Dan Inovasi Masuk Lagi Itu Bisa Bertahap Milestone Bisa Bertahap Fase Fasenya Bisa Bertahap Karena Memang Kalau Urusan Sama Satu Program Satu Kebijakan Susah Kalau Langsung Untuk Diterapkan Di satu Organisasi Makanya Biasanya Di buku Yang IRMT Diajarkan Adalah Piloting Dulu Jadi Kalau Punya Program Manajemen Manajemen Arsip Dipiloting Dulu Di satu Bagian Juga Nanti Misalnya Kalian Kerja Jadi Arsip Paris Atau Jadi Record Manajemen Di satu Perusahaan Baik itu Pemerintah Atau Swasta Terus Suruh Tolong Beneran Arsip Maka Dimulainya Bisa Dengan Piloting Dulu Di satu Bagian Terkecil Misalnya Kemudian Nanti Terus Berkembang Berkembang Di Unit Kerja Lain Sampai Di Seluruh Organisasi Bisa Bisa Menerapkan Itu Nah Ini Juga Perlu Digambarkan Bagaimana Proses Bisnisnya Ini Saya Ambil Contoh Dari Satu Universiti Archive Adelaide Di Australia Ini Sebenarnya Umum Ada Creation Kemudian Dicapture Dijaga Relability Aksesnya Dijaga Kemudian Sampai Akhirnya Nanti Didispose Yang mana Yang bisa Dihancurkan Mana Yang Perlu Disimpan Ini Proses Umum Biasanya Dalam Satu Pusat Archive Nah Ini Harus Digambarkan Dalam Dokumen ISO Jadi ISO Itu Yang Dari Tadi Kita Ngobrolin Dia Mendokumentasikan Proses Kebijakan Atau Isu Itu Semua Dituangkan Dalam Satu Dokumen Nah Itu Nanti Bisa Jadi Acuan Untuk Semua Semua Kegiatan Masuk Ke Klausul Lima Ini Tentang Komitmen Jadi Pimpinan 5.1 Adalah Komitmen Manajemen Atau Top Manajemen Itu Bagaimana Pimpinan Berperan Dan Berfungsi Menjelaskan Peran Dan Fungsi Manajemen Asik Berbagai Organisasi Jadi Gak Cuman Diam Aja Atau Gak Cuman Tanda Tangan Aja Pimpinan Harus Komunikatif Menyampaikan Kalian Kalau Ke unit Kerja Kalian Kalau Menerapkan Asik Ini Manfaatnya Kalian Bisa Temukan Dokumen Dengan Cepat Bisa Apa Namanya Apa Namanya Mencegah Atau Mengurangi Tumpukan Dokumen Di Unit Kerja Kalian Seperti Itu Terus Juga Dia Perlu Koordinasi Kalau Ada Integrasi Proses Bisnis Jadi Asik Tidak Berdiri Sendiri Tidak Jadi Ujung Atau Tidak Jadi Kasarnya Tidak Jadi Tong Sampah Pusat Arsip Tidak Jadi Tong Sampah Tapi Dia Menjadi Proses Proses Yang Terintegrasi Di Setiap Transaksi Jadi Asik Tidak Menerima Bungkus Bungkus Rokok Misalnya Dalam Satu Tumpukan Besar Tapi Mereka Menerimanya Sudah Dalam Dokumen Yang Rapi Sudah Tertata Dan Dipilah Mana Yang Perlu Disimpan Mana Yang Bisa Dibusnahkan Jadi Arsip Menjadi Tempat Penyimpanan Dokumen Dokumen Yang Berharga Baru Georganisasi Bukan Menjadi Gudang Kemudian Jika Pimpinan Perlu Mengadakan Kebutuhan SDM Sesuai Dengan Beban Kerjanya Jadi Jangan Perusahaan Isinya Cuma Dua Tiga Orang Tapi Perusahaannya Segede Segede BUMN Parus Cuma Dua Tiga Orang Itu Tidak Ideal Kemudian Pimpinan Efek Sosialisasi Efektivitas Keuntungan Menerapkan Manajim Arsip Dan Seterusnya Bentuk Seremoninya Bisa 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 Seremoninya Pada Tanda Tangan Staff Staffnya Pimpinannya Tanda Tangan Satu Entah Di Satu Lembar Biasanya Kan Suka Lihat Kadang Biasanya Isinya Seremoninya Kayak Gitu Nah Jika Bentuk Pimpinan Kayak Gini Pimpinan Bisa Menyusun Strategi Manajemen Arsip Organisasi Jadi Apa Namanya Enggak Ini Aja Enggak Udahlah Biar Berjalan Biar Mengikuti Harus Saja Enggak Gitu Ya Udah Lihat Aja Nanti Gak Kayak Gitu Jadi Bentuk Komit Pimpinan Ada Pimpinan Serius Dan Menyusun Strategi Manajemen Arsip Organisasi Terutama Dengan Kondisi Sekarang Kondisi Pandemi Kemudian Kemajuan Teknologi Informasi Maka Manajemen Arsip Harus Bisa Beradaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Ada Karena dokumen Sekarang Sudah Gak Lagi Efektif Sudah Mulai Beralih Dari Yang Berbasis Kertas Kemudian Ke Digital Semuanya Dibuat Digital Gak Perlu Di Print Lagi Ini Orang Orang Arsip Harus Susun Strategi Gimana Caranya Mengelola Dokumen Dalam Bentuk Digital Tadi Biar Oke Sekarang Tumpukannya Gak Terlihat Di Mata Tapi Tumpukannya Ada Di Hardisk Hardisk Computer Jadi PR Lagi Gimana Perlu Strategi Juga Dari Pimpinan Terus Bikin Perencanaan Tentang Sosialisasi Dan Edukasi Pegawai Kepimpinan Perusahaan Kemudian Juga Perlu Adanya Arahan Dari Pimpinan Kalau Ada Edaran Instruksi Mulai Sekarang Misalnya Semua Menerapkan Kebijakan Paperless Misalnya Kayak Gitu Contoh Bisa Kayak Gitu Kemudian Kebijakan Arsip Ini Beberapa Contoh Tekline Yang Bisa Jadi Satu Apa Namanya Satu Bahan Untuk Tekline Atau Slogan Kebijakan Arsip Kodioi Pakai Akurat Akutabel Kompeten Utur Refuasi Pandal Terintegrasi Ada Tiga Pakai Arsip Ayu Rawat Semua Informasi Penting Gitu Garang Tonton Dari IPB Ada Juga Waktu Arsip Nasional Arsip Sumber Informasi Autentik Dan Terpercaya Waktu Peringatan Karika Arsip Nasional Itu Tadi Perlu Dibuat Kebijakannya Dan Selanjutnya Di Klausur Pimpinan Ada Peran Tanggung Jawab Jadi Pimpinan Tidak Bisa Bergerak Sendiri Perlu Tim Perlu Membagi Pekerjaannya Dan Kewenangannya Secara Proporsional Tidak Bisa Sendirian Perlu Tim Tanggung jawabnya Jadi Kalau Ada Tadi Ada program Karsipan Maka dibagi Tanggung jawabnya Kewenangannya Jadi Tidak Dan Tanggung jawab Sama Dalam Organisasi Juga Misalnya Dalam UKM Mahasiswa Gak boleh Cuma Satu Orang Yang Handle Gak boleh Cuma Satu Orang Harus Berbagi Peran Pendugasannya Dibagikan Dialokasikan Secara Tepat Jadi Gak Cuma Satu Orang Dua Orang Dibagi Merata Sesuai Proporsinya Kemudian Kalau ada Inovasi Ada Pembaruan Di Informasikan Dan Juga Dicatat Oke Nah Selanjutnya Adalah Kalau Sohnak Ini Tentang Perencanaan Tadi Kepemimpinan Ini Baru Mulai Actionnya Programnya Mulai Dari Perencanaan Jadi Perencanaan Tadi Maka Perlu Dianalisis Analisisnya Dari Mana Tadi Ada Isu Eksternal Ada Isu Internal Kemudian Ada Apa Lagi Tadi Kepentingan Pihak Pihak Luar Yang Berhubungan Dengan Organisasi Atau Pusat Arsip Kita Kira-kira Mereka Punya Harapan Apa Kira-kira Resiko Atau Peluang Yang Muncul Segimana Nah Ini Kemudian Dimasukkan Dalam Ini Matrix Tentang Manajemen Resiko Dia Termasuk Yang Mana Kalau Dia Masuk Yang Merah Ini Maka Dia Ini Apa Namanya Prioritasnya Harus Tinggi Karena Dia Mungkin Dampaknya Bagi Organisasi Besar Dan Juga Dia Mungkin Pas Terjadi Misalnya Satu Pusat Arsip Dia Menimpan Dokumen Tentang Sertifikat Tanah Organisasi Gitu Tapi Disimpannya Dimana Tapi Disimpannya Dalam Lemari Biasa Doang Dan Semua Orang Tahu Posisinya Potensinya Apa Kemungkinannya Dia Kemungkinan Hilang Besar Sekali Karena Semua Orang Sudah Familiar Misalnya Ternyata Sertifikatnya Sering Dipenjem Dipotokopi Disitu Arsiparis Disitu Ambil Aja Di Lemari Jadi Semua Orang Sudah Tahu Posisi Sertifikat Tanah Aslinya Yang Menjelaskan Aset Perusahaan Jadi Hampir Pasti Terjadi Kemudian Kalau Dia Hilang Gimana Dampaknya Dampaknya Sangat Luar Biasa Nanti Akan Sangat Mengganggu Keberlangsungan Organisasi Maka Itu Harus Segera Dimitigasi Segera Dicegah Gimana Caranya Dia Kemudian Harus Dipindahkan Ke Level Turun Sampai Ke Bawah Ini Misalnya Kemudian Disimpan Di Berangkas Yang Kuncinya Hanya Diketahui Beberapa Orang Seperti Itu Contohnya Jadi Macem-macem Jadi Yang kolom Ini Adalah Kemungkinan Terjadinya Yang Ini Kalau Dia Terjadi Dampaknya Apa Ini Matriksnya Seperti Ini Nanti Misalnya Kalau Kalian Bekerja Kemudian Ngambil Sertifikasi Tentang Risk Management Jadi Asesor Misalnya Risk Officer Nanti Akan Familiar Dengan Matrix Atau Tabel Ini Lanjut Di perencanaan Kita bisa Lihat Anas Resikonya Dari SWOT Tadi Strength Witness Opportunity Dan Traits Yang Mungkin Muncul Bagi Organisasi Kita Itu Semua Harus Dilist Dan Menjadi Analisis Resiko Dan Peluang Yang Bermanfaat Bagi Organisasi Kita Saya Cepat Aja Ini Ada SLA Itu Juga Perlu Diatur Bagaimana Pelayanan Minimal Yang Perlu Dilakukan Misalnya Ada Pelayanan Aksip Maka Berapa Hari Dia Harus Selesai Ini Contohnya Standarnya Informasi Publik Itu 14 Hari Kerja Lewat Dari Itu Maka Pembohonnya Bisa Komplain Ke Komisi Informasi Publik Misalnya Atau Bisa Melakukan Pengaduan Lapor Misalnya Seperti Itu Pembinaan Internal Training In-house Berapa Lama Harus Diproses Lima Hari Kerja Misalnya Harus Diproses Ada Permintaan Box Aksip Berapa Perlu Diproses Lima Hari Kalau Lewat Itu Maka Dia Tidak Memenuhi Target Realisasi Pelayanan Penyustuhan Berapa Kali Dilaksanakannya Satu Tahun Perlu Dilaksanakan Dua Kali Kalau Kurang Dari Itu Berarti Tidak Memenuhi Kinerja Ini Mirip Seperti KPI Key Performance Indicator Jadi Kalau Setiap Setiap Tahun Setiap Awal Tahun Biasanya Staff Atau Manager Itu Mereka Bersepakat Kira-kira Kalau Tahun Ini Apa yang Mereka Capai Mungkin Gampangnya Contohnya Kalau Di Umum Sales Misalnya Tahun Ini Sales Mobil Tahun Ini Perlu Jual 100 Mobil Misalnya Tenggak Tercapai SLA Semacam Itu Perlu Hensik Perlu Agreement Antara Manager Antara Pimpinan Dengan Si Pelaksananya Jadi Kalau Hensik Atau Agreement Tidak Memenuhi Target Maka Bisa Jadi Evaluasi Bagi Selaksananya Itu Juga Perlu Diatur Di Pusat Arsip Lagi-lagi Arsip Tidak Cuman Hanya Menyimpan Dokumen Tapi Banyak Proses Yang Berjalan Di Dalam Klausul 7 Ini Klausul Tentang Apa Namanya Sampai Jember Kita Pasal 7 Ini Tentang Dukungan Dukungan Yang Mungkin Ada Bagi Organisasi Pegawahnya Seperti Apa Kompetensinya Mereka Sudah Menuhi Atau Belum Kemudian Infrastruktur Di Perusahaan Sudah Oke Atau Belum Measurement Ukuran Suku Di Lokasi Simpan Kelembaban Penerangan Itu juga Perlu Diukur Dan Alat-alatnya Harus Dikalibrasi Ini Kompetensi Kaitannya Sama Yang atas Tadi Kemudian Ini Wireless Kebijakan Itu Perlu Dikomunikasikan Dan Setiap Perubahan Kebijakan Itu Perlu Didokumentasikan Ini Bagian Operation Operation Itu Sebenarnya Operasi Pelaksanaan Cuman Di sini Saya Gambarkannya Dokumen Dokumen Yang Kira-kira Muncul Atau Ada Di Pusat Arsip Dari Mulai Pedomannya Alur Kerja Atau Prosedurnya Instruksi Kerja Sampai Pelengkapannya Formulir Formulir Bita Acara Daftar Atau Borang Borang Itu Perlu Dibuat Agar Operasi Pelaksanannya Bisa Semuat Bisa Lancat Setelah Itu Ada Evaluasi Evaluasi Itu Mengikuti Monitoring Tadi SLA Kinerjanya KPI Sudah Tercapai Atau Belum Monitoring Penilaian Analisis Dan Evaluasi Kerja Dilakukan Baik Itu Internal Walaupun External Nanti Temuan Temuannya Perlu Direview Oleh Manajemen Nanti Manajemen Bisa Melihat Mana yang potensial Dan harus diselesaikan Segera Mana yang minor Mana yang major Yang harus diselesaikan Segera Mana yang oke Nanti ini bisa Di Secara bertahap Itu harus Dilakukan evaluasinya Secara Rutin Setiap tahun Minimal Satu kali Dalam satu tahun Itu perlu dilakukan Audit Internal Nah ini Improvement Jadi setelah Tadi Dicek Di Performance Influencer Kemudian ada Checknya apa Improvement Apa Apa yang perlu Diperbaiki Dan ini Akan terus Berputar Jadi memang Prinsipnya ISO Itu Tidak perlu Banyak Yang penting Ada terus Perbaikannya Satu persatu Yang penting Organisasi itu Terus Bertumbuh Menjadi Lebih Baik Oke Ini Summary Jadi ISO 3031 Merupakan Standar Nasional Untuk Manajemen Record Yang paling umum Itu yang terkait Adalah 15489 Tentang Record Management Kemudian Kaidahnya Atau Sistem Manajemennya Mengikuti Apa Namanya Plan Do Check Act PDCA Ini umum Dan Mudah-mudahan Kalian familiar Dengan PDCA Ini sangat Bermanfaat Dalam Dunia kerja Kalian Insya Allah Kemudian Prinsip ISO Adalah Jadi Perbaikannya Tidak perlu Banyak Dan tidak perlu Besar Tapi Prinsip ISO Pertama ISO 3031 Itu adalah Terus Diperbaiki Continuous Ini benar Tidak tulis Saya ini Perbaikan Secara terus Menerus Jadi selalu Selalu ada Improvement Dan perlu Disadari ISO Itu bukan Hanya Sekedar Sertifikat Yang Dipajang Dan Disematkan Di Lobby Perusahaan Atau Lobby Organisasi Jadi Kebanggaan Gitu Tidak Cuman Itu Itu Hanya Bonus Tapi Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Menjalankan Manajemen Sistemnya Kalau Itu Bisa Berjalan Tadi Plannya Jalan Do Jalan Cek Atau Evaluation Jalan Kemudian Bagaimana Action Atau Improvement Terus Berputar Kalau itu Jalan Maka Organisasi Akan Jadi Sangat Mature Sekali Sangat Bagus Sekali Jadi Jangan Hanya Mengharapkan Oke Kita Ambil Atau Sertifikasi ISO Karena Bagi Beberapa Instansi Suasa Jadi Satu Kebanggaan Organisasi Kami Sudah ISO 9001 Atau Mungkin Yang Kaitannya Sama Lingkungan Organisasi Kami Sudah ISO 14001 Atau K3L ISO Berapa Kami Sudah Punya ISO Ini Jadi Kebanggaan Tapi Tidak Dijalankan Ternyata Dalam Pesarian Sangat Disayangkan Sekali Karena Memang Sistemnya Sangat Baik Kalau Bisa Diterapkan Optimal Jadi ISO Jika Diterapkan Baik Sangat Membantu Pusat Aksif Dalam Menjalankan Peran Pentingnya Bagi Organisasi Yaitu Manajemen Dokumen Dan Aksif Organisasi Oke Itu Yang Disampaikan Ada Pertanyaan Dulu Enggak 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 Cepetan Ya Silahkan Silahkan Saya Pertanyaan Saya Pakai Masih Tadi Mudah-mudah Suaranya Jelas 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 Pak Ada Pertanyaan Enggak Belum Belum ada Pak Belum ada Mungkin sedikit Jadi Nanti 17.15 Silahkan Buka Layar Ada Quiz Kalau dibuka Dia baru Kebukanya 17.15 Benar 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 Ada Quiz Tapi Dia baru Kebuka Di 17.15 Jadi Attention Optionnya Loadnya Cuman Satu Saya Kurang Paham Kayaknya Ini Cuman Bisa Sekali Masuk Jadi Pastikan Koneksinya Oke Batasnya 15 Menit Soalnya PG Isinya Materi Dari Yang Kemarin Dan Yang Hari Ini Mungkin Bisa Disampaikan Kurang Lebih Mohon Maaf Semoga Bermanfaat Dan Selamat Mengerjakan Quiz Di 17.15 3 Menit Lagi Oke Itu Mungkin Saya Tutup Nanti Kalau Ada Pertanyaan Tentang Quiz Bisa Diajukan Di Grup Mungkin Kita Tetap Sama-sama Dengan Baca Alhamdulillah 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 Ya Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Pak Terima kasih Ya Pak